Oke guys, balik lagi sama gue Najmi di konten tutorial lagu-lagu anime. Di video kali ini, gue pengen nge-share tutorial dari lagu Jujutsu Kaisen Movie 0, yang judul lagunya adalah Sakayume by King Gnu. Oke, seperti biasa tutorialnya bakalan gue bikin full ya lagunya. Jadi buat lo yang pengen ikutin tutorialnya, silahkan ditonton aja dari awal sampe akhir dan jangan di skip-skip ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik dulu aja tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya, supaya lo gak ketinggalan update-update terbaru dari gue. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, langsung kita masuk ya ke tutorialnya. Nah, di tutorial kali ini kita bakalan pakai cord yang versi aslinya ya. Walaupun gak 100% bakalan mirip sama aslinya. Tapi gue udah berusaha buat ngulik biar semirip mungkin ya sama lagu aslinya. Oke, jadi di tutorial kali ini bakalan banyak banget ya cord gantungnya. Mulai dari yang basic atau yang gampang, juga ke yang agak susah ya. Jadi bakalan lebih enak kalau misalkan lo udah bisa dulu mainin cord gantung ya buat tutorial kali ini. Jadi nanti gue ngejelasinnya yang emang cord yang agak susahnya aja ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke lagunya. Kita mulai dari bagian awal, bagian intro. Nah, di bagian awal ini atau bagian intro. Kalau di lagu aslinya kayak ada melodi gitu ya. Nah, melodinya itu bakalan kita bawain ya pakai petikan. Gue contohin dulu. 1, 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, itu dia bagian intronya pakai petikan melodi. Nah, di sini bakal gue jelasin dulu ya bagian intronya satu per satu. Dan supaya lebih gampang kita bakalan bagi jadi beberapa bagian ya. Biar lebih enak. Oke, bagian yang pertama itu yang kayak gini. Ya, cuma tiga petikan itu ya. Itu pertama dari desus 2. Ya, kayak gini. Petiknya 4, 3, 2, 1 bareng. Terus tangan kirinya tetap ya. Sekarang petik senar 3, 2 bareng. Terus abis itu senar 2 ke fret 2. Petik senar 3, 2 bareng. Gitu ya. Jadi bagian pertama. Desus 2, 3, 2, 3, 2. Gitu. Next bagian yang kedua kayak gini. Gitu ya. Jadi pertama dari E minor. Tapi senar satunya fret 2. Petik 6, 3, 2, 1 bareng. Terus ke A. Senar satunya tetap di fret 2 ya. Jadi bentuknya bisa kayak gini. Petik 5, 3, 2, 1 bareng. Terus senar 1 open. Terus ke D. Ya. 4, 3, 2, 1. Petik bareng. Kayak gitu jadi bagian kedua. Oke, next ke bagian yang ketiga. Yaitu kayak gini. Seperti ini. Ya. Kayak gitu jadi. Dari senar 3 open. Fret 2. Terus ke chord ini ya. Chord ini namanya D flat half diminished. Atau D mol half diminished ya. Dan petiknya yaitu 5, 4, 3 bareng-bareng ya. Abis itu senar 2-nya usual. Baru ke F crash. F crash mayor. Petik 6, 4, 3, 2. Oke, jadinya bagian yang ketiga. Kayak gitu. Next, bagian yang keempat. Ya, pertama dari senar 2 open. Ke fret 2. Abis itu, B minor. 5, 4, 3, 2. A mayor. 5, 4, 3, 2. Terus, E mayor on G crash. Ya, petiknya 6, 3, 2. Oke, jadi bagian yang keempat kayak gini. Next, bagian yang kelima. Pertama dari senar 2 fret 2. Ke fret 3. Abis itu ke G ya. G-nya G mayor 7. Gini. Petik 6, 2, 1. Bareng. Terus senar 1 ke fret 3. Abis itu ke F crash minor. Kayak gini ya. Tapi yang dipetik duluan senar 4 sama senar 1 bareng ya. Abis itu baru nyusul senar 2-nya. Jadinya. Jadi bagian yang kelima kayak gini. Next, bagian yang terakhir. Jadi pertama gini ya. Senar 6 open. Terus senar 4 fret 4. Senar 2 fret 3. Petik bareng. Abis itu. Senar 4 sama 2-nya ke fret 5. Petik bareng. Ke fret 7. Petik bareng. Terus senar 4-nya ke fret 9. Senar 2-nya ke fret 8. Petik bareng. Terus majuin 2 fret. Terus petik 5 open sama 4-2. Ya, jadinya. Abis itu ke A mayor. Bisa juga A mayor-nya kayak gini ya. Bebas. Oke, itu dia penjelasan buat petikan intronya. Kalau gitu kita mainin lagi ya, sekali lagi. Petikan intronya. 1, 2, 3, 4. Bisa tengok. Bisa tengok. BisaLee toolait. T慈よろ. Kọcupe. Tauァ. Bisa endorsing. Oke guys, itu dia tadi tutorial buat intronya Next, langsung aja kita masuk ke bagian selanjutnya ya Nah, di bagian selanjutnya ini ada penggalan dari rev-nya Nah, di bagian ini ada chord juga yang pengen gue jelasin ya Kebetulan chord-nya ini ada di satu progresi juga ya Jadi pertama, kita dari Akres Mayor 7 Kayak gini Terus ke B Half Diminish Ya, di layar gue nulisnya B Minor 7 Flat 5 ya Itu dibacanya Half Diminish Oke, jadi dari Akres Mayor 7 Gampang banget, cuma dimanjuin aja Telunjuknya ke fret 2 Beres ya Terus ke C Mayor Abis itu ke A Mayor on C Kres Ya, kayak gitu Gak terlalu susah juga ya Jadi dari C Jadi manis ke fret 4 Terus telunjuknya ya Di blok di fret 2 ya Di senar 4, 3 sama 2 Ya Jadinya kayak gini Oke, kalau gitu langsung aja kita mainin ke penggalan rev-nya ya Do what? Do what? Oke, itu dia bagian penggalan refnya yang di awal Nah, next kita masuk ke bagian verse dulu ya Oke, next kita bakalan masuk ke bagian verse Nah, di bagian verse ini sampai selanjutnya kita bakalan pakai genjrengan ya Jadi pola genjrengannya kayak gini Gampet Satu lagi, kalau misalkan ada chord yang di dalam tanda kurung Pola genjrengannya jadi kayak gini ya Gampet 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 Di dalam tanda kurung Jadinya kayak gini Gitu ya Sekali lagi Don 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 Kayak gitu, itu cuma contoh aja ya Oke, kalau gitu langsung aja kita mainin bagian verse-nya ya Tuh Wah Gata Gampet 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 Is-mati Gampet 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 Next kita masuk ke bagian pre-chorus Nah di bagian pre-chorus ini ada chord juga yang pengen gue jelasin Yaitu ada chord yang namanya D-Diminish Kayak gini dia bentuknya bisa dilihat juga di layar ya Ada gambarnya Jadi pertama telunjuknya di blok di fret 1 ya Senar 3, 2, 1 Terus kelingkingnya masuk ke senar 2 fret 3 Terus senar 4 open ya Kayak gitu Oke kalau gitu langsung aja kita mainin bagian pre-chorusnya Oke itu dia bagian pre-chorusnya Next kita ke bagian refnya atau chorusnya Dan di bagian ini ada chord yang pengen gue jelasin juga Hampir sama ya kayak penggalan ref yang di awal Cuma ini nadanya kita naikin setengah ya chordnya Itu pertama ada B major 7 Maksudnya dari B major 7 Kita ke chord C half diminished Ya tulisannya C minor 7 fret 5 Bacanya half diminished Jadi dari B major 7 Telunjuknya geser aja ya ke fret 3 Oke jadi langsung Next ke C crest mayor Ya Bisa gini ataupun begini Bebas ya Next ada B flat on D Ya jadi Jadi manis di senar 5 fret 5 Terus telunjuknya Diblok di fret 3 ya Senar 4 3 2 Itu dia B flat on D Oke next kita mainin bagian refnya ya Gah M Gah M Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!